Ini untuk jarak tanamnya saya menggunakan 3 ke 4 teman-teman Ini merupakan tanaman alpukat yang sudah besar ya Dan pinggirnya ini tanaman pisang Sama kiri kanan tanaman pisang Dan untuk tengah-tengahnya ini pohon alpukat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk teman-teman tanis semuanya selamat pagi Kembali lagi di channel AC Agropam Untuk kali ini kita akan membersihkan pelapah pisang ya Yang tupang sari dengan alpukat Ini tujuannya supaya alpukatnya tetap sehat Dan tersinar matahari dengan baik Dengan pool teman-teman Nah ini bisa lihat teman-teman Ini pelapahnya sudah banyak ya Dan sebagian ada yang terserang penyakit ya Atau virus pohonnya Nanti kita akan tebang ya Dan untuk teman-teman jangan kemana-mana ya Ikuti terus videonya sampai selesai Oke Oke nah teman-teman ini Untuk tanaman pisangnya Alhamdulillah subur ya Tanaman alpukatnya juga Alhamdulillah Kondisinya baik Dan tetap lembab ya Jadi kita disini Alpukatnya masih kecil Tetap dijaga kelembabannya Supaya tidak mati Dengan cara tupang sari Dengan pisang nih teman-teman Nah ini Ini seperti Tanaman cekai ini Ini bisa dilihat Ini sangat sehat Dan subur Nah ini Ternahungi oleh pisang diatasnya Kenapa saya ini Didekatkan dengan pisang Ya emang tujuannya Supaya Nanti pas musim kemarau Dia tetap Lembab Sama halnya dengan Alpukat yang disana Dan kita lihat-lihat dulu Yang disana Dan untuk Hari ini Kita targetnya Atau Kerjaan kita ya Untuk membersihkan Pelapah pisang Yang sudah banyak Dan rimbun Supaya Sinar mataharinya Tetap Baik ya Untuk Menyinari Tanaman alpukat Nah seperti ini teman-teman Ini Apa ini Tanaman pisang Yang terkena Penyakit Hitopirus Kita akan buang saja ya Nah ini Untuk tanaman pisang Nah ini Seperti ini Ini terkena Pirus Teman-teman Kalau daerah sini Atau pirus ya Nah ini Ini satu bonggol Ini tetap terserang ya Kalau daerah sini Kita Untuk Pencegahannya Tetap Kita Dibuang ya Boggolnya Atau Teman saya Kebanyakan Menggunakan Garam ya Garam yang Kasar Teman-teman Nah seperti ini Membuang pelapah pisangnya Membuang pelapah pisangnya Kurang lebih disisakan 4-5 pelapah ya Ini untuk Tenaman pisangnya Campur teman-teman Ada Pisang kapas Ada Apa namanya Pisang raja Ambon Dan lain-lain ya Dan teman-teman Ini perlu diperhatikan Anakannya Teman-teman bisa Kalau terlalu banyak Bisa dibuang ya Dan disisakan 1-2 tunas Nah ini Contohnya seperti ini Ini terlalu banyak Untuk Pisangnya Kita akan Buang ya Sebagian Nah ini Teman-teman Jadi seperti ini Mudah sekali ya Untuk membersihkannya Nah ini Ini terlalu banyak Untuk pisang raja Kita akan Buang Supaya apa Supaya fokus Satunya Nah teman-teman Sekarang sudah Kelihatan ya Sudah ada ruang Ini untuk jarak tanamnya Saya menggunakan 3 ke 4 Teman-teman Selamat menikmati 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 kalau misalkan ini untuk mesin kemarau memang di dataran rendah itu panasnya itu full ya jadi ini aman untuk pisangnya aman untuk ini nya nanti ternaungi karena kan sekarang itu pisangnya belum apa banyak yang jelek atau pelatangnya sudah banyak ya kita akan buang ya yang jeleknya dan kita biarkan sebagian yang bagusnya oke jadi terus selamat menikmati 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 Nah untuk tengah-tengahnya ini pohon alpukat, jadi ini sangat kuat ya, dari musim kemarau yang sebelumnya saya tumpuk terus oleh gedebuk pisang. Jadi sangat maksimal sekali ya untuk tupang sari alpukat sama tanaman pisang. Ini salah satu contoh yang sudah kuat nih dari musim kemarau. Nah seperti ini pertumbuhannya teman-teman. Ini alpukat mici ya, dan campur sana juga. Nah dan yang ini, kalau gak salah ini aligator, lupa lagi saya teman-teman, ini aligator atau kendil ya. Ini sangat sehat dan subur nih. Kalau ini penanaman yang kemarin-kemarin sudah beberapa bulan nih. Kalau gak salah ini penanaman bulan 12 atau bulan 1 ini kemarin. Mantap ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke teman-teman dicukupkan sekian ya untuk videonya tentang pembersihan tanaman pisang dan tujuannya supaya tanaman apukannya tetap sehat dan subur dan bagus Oke terima kasih semoga bermanfaat videonya Bila itu dikulai daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh